Nah bos, ini sebelum kita pupuk NPK dicampur urin kambing ya bos Buahnya itu kecil-kecil seperti ini bos Seperti ini buahnya Lalu setelah kita aplikasikan menggunakan pupuk NPK itu dicampur dengan urin kambing ya bos Hasilnya Alhamdulillah menjadi udah besar-besar itu bos Nah udah agak ada perubahan ini bos Itulah tadi manfaatnya bos Udah agak besar-besar ya bos Kemarin ini sebelum dipupuk dengar seperti itu Kecil-kecil sekali bos Yang kayak tadi ini Nah kayak ini juga ini bos Kecil-kecil ini lempit pisang Nah itu bos Nah satu lagi nih bos Pohon sawit ini dulu pernah buah Ya lumayan banyak Tapi setelah itu pre tidak mau buah lagi Sampai lama sekali bos tidak mau buah Dan sekarang ini Alhamdulillah sudah buah ini bos Ada penampakannya satu dan lumayan cukup besar ini ya bos ya Ini kemarin saya pupuk ya lumayan banyak lah Tempat Nah tempat kulkas ini bos Ini Kalau udah sampai kandas ya bos Apanya kan gak bisa dijido Gak bisa dipakai gayung gitu loh bos Saya bisa pakai gayung Jadi Saya tumplekkan Saya tumplekkan Saya gulingkan ini Apanya tempat kulkasnya ini Saya gulingkan di Bawahnya pohon sawit ini Ya dan kurang lebih Adalah kalau satu ember ini bos ya Banyaknya Dan murni Asli Tanpa dicampuri air Dan hasilnya Seperti inilah bos Ada penampakannya sekarang Tapi sebelum Seperti ini bos Kemarin ini daunnya kuning-kuning Menguning seperti ini semuanya bos Menguning seperti itu Mungkin lantaran kebanyakan dosisnya ya bos Seperti itu bos Tapi sekarang sudah hijau lagi bos Dan ada buahnya Sekaligus ada bunganya lagi itu Itu di belakang buah ini ada Apa namanya Dompetnya lagi Atau talon bunganya lagi ya bos Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bos-bosku semua Jurakan-jurakan ku semua Dimanapun anda berada Selamat datang di channel Sawit berjaya Channel yang membahas Seputar Perkebunan kelapa sawit Di depan kita ini Sudah ada Ini urin kambing ya bos Ataupun Uyuh Odus Saya tempatkan di Kulkas Yang kurang lebih Yang kurang lebih Ini 200 liter ya bos Yang mana sebelumnya Kita sudah membuat Campuran-campuran Ataupun Aplikasi 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 Pakat 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 ngirit Jadi Tidak banyak-banyak Pakatnya Beda Dengan yang Setok urinnya itu Buanya Dan punya sendiri Itu pasti Tidak pakai takar-takaran Bos Langsung diserakkan Gitu saja Untuk Satu pohon sawit Versi saya Ini bos Ini Ember Kalau tidak salah Ini yang 10 liter Bos Dan saya Menggunakan Urin Gambingnya itu Kurang lebih Separuhnya Bos Itu tadi Saya takar pakai Gayung Itu 7 gayung Ya bos 7 gayung Setelah itu Saya campurkan Dengan Air sepenuhnya Bos Jadi bandingannya itu Satu persatu Urinnya Setengah Airnya Setengah Habis itu Kita aplikasikan Ke pokok sawitnya Lanjut terus ya bos Nah ini bos Ya sudah Dicampur Dengan air ya bos Berbandingan Separuh Banding separuh Ini Takarannya Satu Pokok ini Saya buat Dua gayung ya bos Dua gayung ini Pakai hemat Dan Pesan saya Satu bos Jika kita Pengen Menyirakan Atau Menyiramkan Urin ini Usahakan Setelah hujan Ataupun Tanahnya Yang lembab ya bos Biar Tidak banyak Yang menguap Seringnya Seringnya Saya begitu Sipos Jangan lupa Pakai masker bos Karena ini Baunya Sangat-sangat Menyangkat sekali Ini bos Kalau Pakai masker ini Ampun ini bos Orang Sekarang Diserak Seperti ini ya bos Itu Hari besoknya Kalau kita Kemari lagi Itu Satu hamparan Kebun itu Bau Gencing Semua itu bos Nah Seperti ini lah bos Diserakkan aja Di Sekeliling Sawitnya bos Ini sebelum Saya Serakkan Urin ini Sebelumnya Sudah pakai Orea ini bos Sudah saya Sepuk orea Dulu ini bos Nah bos Jika yang tadi Kita campur air Kita coba Yang asli Ataupun yang murni Tanpa campuran air ya bos Seperti Sawit ini Kita kasih Tanpa campuran air Dulu itu Ini kita akan Buat Tanpa campuran air Kita Lihat Kesokannya Bagaimana Kondisi rumput ini ya bos Ini yang Tanpa campuran air ya bos Bagaimana Reaksinya Ataupun Kondisi rumput ini Ataukah Dia bisa mati Dengan Pupuk ini bos Mari kita simak saja Sama-sama dua gayung ya bos Sama-sama dua gayung Oke simak terus bos Video-video dari saya Dan jika ada pertanyaan Ataupun Masukkan Boleh bos Tulis di komentar Di bawah ini bos ya Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Aktifkan loncengnya Agar dapat Notifikasi video dari saya ya bos Saya ucapkan terima kasih Selamat menjalankan Puasa Bagi yang menjalankan Dan semoga Petani sawit Senusantara Selalu diberikan Keberkahan Kejayaan Selamanya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan